Assalamualaikum Sobat CCTV Damas Raya Selamat pagi Jam 10 pagi ini kembali kita hunting di rest area rumah makan Omega Gunung Medan Damas Raya Kita pantau kedatangan bus sumbar yang dari rantau merapat di rest area terakhir Bus sumbar yang menuju solok pada bukit tinggi yang dari rantau Jam 10 pagi masih terpantau rumah makan Omega sepi dari bus sumbar yang masuk dari rantau Kita tunggu kedatangan bus sumbar yang dari rantau di rest area rumah makan Omega Gunung Medan Damas Raya ANS dari rantau Nopin 45 Unit kedua ANS dari rantau Jam 10 lewat 42 minit Sepertinya baru masuk satu unit bus MPM Sultang kelas dengan Virkansan 63 Unit pertama bus sumbar yang terpantau masuk pagi menjelang siang ini di rest area rumah makan Omega MPM Sultang kelas dimana di sini Jangan lupa buat bangunan perjalanan di rantau Jangan lupa buat bangunan perjalanan di IsaRaya Jangan lupa buat awal yang terlihat Indonesia Jangan lupa buat bangunan perjalanan di belakang Jangan lupa buat bangunan perjalanan yang ter했습니다 Dan sehingga tiek kelasnya difanan merah jam 10 lewat 50 menit langsung masuk ada 2 unit lagi bus 1 unit MPM eksekutif dan 1 unit Alhijrah yang baru merapat di rest area rumah makan omega jam 10 lewat 50 menit sudah 3 unit bus sumbar yang dari rantau merapat di rest area rumah makan omega ALS menuju Medan Nopin 34 langsung masuk 1 unit lagi bus transport yang dari rantau transport Nopin 55 dengan Hino RM280 yang koneksi dengan Bejau tujuan Jawa Tengah jam 11 masuk 1 unit lagi di Palala dengan julukan Kasiko jam 11 25 menit masuk 1 unit lagi virkan 175 Sultan kelas Nopin 55 jam 11 lewat 20 menit transport transport Nopin 55 langsung bergerak melanjutkan perjalanan menuju Pariaman sepertinya pindah posisi parkir ada beberapa penumpang sepertinya yang belum naik kelas menuju kelas 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 unit ke-3 dan ke-4 ANS dari rantau informasi terbaru dari bus ANS ANS Luxury Class hadir melayani rute baru Jakarta Bandung Padang Lubuk Basung per tanggal 4 September 2024 ANS Luxury sudah melayani rute Bandung Padang Lubuk Basung melayani rantau Minang yang akan menuju Jakarta Bandung dari Lubuk Basung pelebaran sayap dari ANS Luxury Class semoga semakin sukses dan 2 unit bus sepertinya langsung bergerak transport ekspres jaya dan MPM Birkansa 63 yang unit pertama tadi yang baru masuk dari rantau langsung bergerak bersama transport menuju Solok Padang Bukit Tinggi Pariaman dan di belakang sudah bergerak juga 1 unit Al-Hijrah tujuan Pariaman 3 unit bus sumber langsung bergerak menegakkan rumah Makanum Mega transport dan Al-Hijrah sama-sama menuju Pariaman transport dan Al-Hijrah sama-sama menuju Pariaman lagi bus ANS dengan Royal Class Al-Hijrah 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 sepertinya bus baru tidak mau gasil jalan Estro ruangan terlihat transport mau keluar menuju pariyaman semoga selamat sampai tujuan jam 11 lewat 51 minit bus Palala sepertinya akan melanjutkan perjalanan dan terpantau penumpang dah kembali menaiki bus Palala Kasiko unit ketiga bus Palala yang masuk dari rantau dan MPM Perkansahan 16 eksekutif juga langsung bergerak meninggalkan rumah Mekan Omega terima kasih telah menonton selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati